Tunggah kami yang berjudul Relasi, Fungsi, Variable, dan Pertidakseman Fungsi Pertama, Relasi Relasi menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya Himpunan A dan Himpunan B Dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan saling berpasangan Cara menyatakan relasi Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan tiga cara Yaitu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartisius Diagram panah Diagram panah merupakan cara yang paling mudah untuk menyatakan suatu relasi Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan Antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B Contohnya, misalnya ada empat orang anak Yaitu Ali, Siti, Amir, dan Rizki Mereka memiliki untuk menyebutkan warna favorit mereka Ali menyukai warna merah Siti menyukai warna ungu Amir menyukai warna hitam Dan Rizki menyukai warna merah Dari hasil urayan tersebut, terdapat dua buah himpunan Himpunan pertama adalah himpunan anak Kita sebut dengan himpunan A Dan himpunan kedua adalah himpunan warna Kita sebut dengan himpunan B Hubungan antara himpunan A dan B Dapat diilustrasikan dengan diagram panah pada gambar di samping ini Jadi, dapat disimpulkan bahwa diagram panah di atas merupakan relasi antara anak dengan warna yang mereka sukai Relasi antara kedua himpunan tersebut dapat dinyatakan dengan panah-panah yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B Himpunan pasangan berurutan Selain dengan diagram panah, suatu relasi juga dapat dinyatakan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan Caranya dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan Contohnya, Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, Rizky menyukai warna merah Dari urayan di atas, kita dapat menyatakan relasinya dengan himpunan pasangan berurutan seperti berikut Ali merah, Siti ungu, Amir hitam, Rizky merah Jadi, antara himpunan A dengan himpunan B dinyatakan sebagai himpunan berpasangan berurutan X, Y dengan X himpunan A dan Y himpunan B Diagram cartesius menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk dot atau titik-titik Contohnya, himpunan A, Ali, Siti, Amir, Rizky, dan himpunan B merah, ungu, dan hitam Dapat digambarkan dalam bentuk diagram cartesius di samping ini Fungsi merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B Semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain Sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut rangi fungsi atau daerah hasil Cara menyatakan fungsi juga sama halnya dengan relasi Fungsi juga dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan dengan diagram cartesius Contoh, jadi dari diagram panah di samping dapat disimpulkan domain adalah A sama dengan 1, 2, dan 3 Kodomain adalah B sama dengan 1, 2, dan 3, dan 4 Rangai fungsi sama dengan 2, 3, dan 4 Notasi fungsi Sebuah fungsi dapat dinotasikan dengan menggunakan huruf kecil seperti F, G, H Misal fungsi F memitakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan Fx dengan aturan fungsi F memitakan X ke 3x plus 3 Jadi daerah bayangan X oleh fungsi F adalah 3x plus 3 Sehingga dapat dinotasikan dengan Fx sama dengan 3x plus 3 Dari urayan ini dapat dirumuskan jika fungsi F memitakan X ke AX plus B dengan X anggota domain F Maka rumus fungsi F adalah Fx sama dengan AX plus B Dengan menghitung nilai fungsi, kita dapat mengetahui nilai fungsi yang dapat menghasilkan himpunan kawan ke domain Dari himpunan asal atau domain Supaya lebih jelas, coba kerjakan contoh soal di bawah ini Diketahui fungsi F memitakan X ke 3x plus 3 Pada himpunan bilangan bula tentukan 1 F3 2 bayangan minus 2 oleh M 3 nilai F untuk X sama dengan minus 4 4 nilai X untuk Fx sama dengan 6 5 nilai A jika F A sama dengan 12 Jawab fungsi F memitakan X ke 3x plus 3 Umus fungsi Fx sama dengan 3 1 F3 sama dengan 3 dikali 3 plus 3 sama dengan 12 2 bayangan minus 2 oleh F sama dengan F dalam kurung minus 2 Jadi 2 F dalam kurung minus 2 sama dengan 3 dikali minus 2 plus 3 sama dengan minus 3 3 nilai F untuk X sama dengan minus 4 adalah F dalam kurung minus 4 sama dengan 3 dikali minus 4 plus 3 sama dengan minus 9 4 nilai X untuk Fx sama dengan 6 adalah 3x plus 3 sama dengan 6 3x sama dengan 6 dikurang 3 3x sama dengan 3 5 nilai A jika F A sama dengan 12 3 A plus 3 sama dengan 12 3 A sama dengan 12 dikurang 3 3 A sama dengan 9 A sama dengan 3 Variable Definisi Variable Dalam aljabar, Variable adalah alfabet yang digunakan untuk memwakili angka yang tidak diketahui Itu mewakili nilainya Variable adalah besaran yang dapat diubah menurut soal matematika Huruf umum yang digunakan dalam banyak ekspresi dan persamaan aljabar adalah X, Y, dan Z Dengan kata lain, Variable adalah lambang suatu bilangan yang nilainya tidak diketahui Misalnya, X plus 5 sama dengan 10 Di sini, nilai X adalah Variable Nilai Variable X dapat dengan mudah ditemukan dengan menyelesaikan persamaan Dalam hal ini, jika persamaan diselesaikan, maka X diperoleh 5 artinya X sama dengan 5 Demikian pula, istilah Variable juga digunakan dalam statistik Dalam statistik, Variable terkadang disebut item data, ini mewakili jumlah atau karakteristik yang dapat diukur Misalnya, jenis kelamin, usia, pendapatan, belanja modal adalah contoh Variable dalam statistik Jenis Variable Pertama, Variable tak bebas Disebut juga dengan Variable Dependent Adalah Variable yang bergantung pada nilai beberapa angka atau Variable lainnya Singkatnya, Variable Dependent adalah output dari suatu fungsi Contohnya, X sama dengan 4 plus 2X Di sini, Y disebut Variable Dependent Nilainya Y sepenuhnya bergantung pada fungsi 4 plus 2X Kedua, Variable Bebas Disebut juga dengan Variable Independent Tidak bergantung pada nilai apapun Ini disebut input dari suatu fungsi nilai Variable Independent Tidak dipengaruhi oleh nilai suatu fungsi Contoh, X sama dengan 2Y plus 3Z Di sini, X disebut Variable Dependent Y dan Z adalah Variable Independent Karena nilai Y dan Z tidak dipengaruhi oleh nilai lainnya Contoh Variable Pertanyaan, temukan nilai Variable Y untuk persamaan 2X kuadrat Ketika X sama dengan 5 Jawabannya, persamaan yang diberikan Y sama dengan 2X kuadrat Di sini, X disebut Variable Independent Dan Y disebut dengan Variable Dependent Jika X sama dengan 5 Nilai Y menjadi Y sama dengan 2X pangkat 2 Sekarang, mengganti X menjadi 5 Pada persamaan yang diberikan Kita dapatkan Y sama dengan 2 dalam kurung 5 kuadrat Dan kemudian disederhanakan menjadi Y sama dengan 2 dalam kurung 25 Dan disederhanakan lagi menjadi Y sama dengan 50 Oleh karena itu, nilai Y adalah 50 Jika X sama dengan 5 Pertidaksamaan fungsi 1. Pertidaksamaan linier Pertidaksamaan linier adalah kalimat yang mengandung tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, dan lebih dari, sama dengan Ada beberapa bentuk dari pertidaksamaan linier seperti AX tambah B kurang dari C AX tambah B lebih dari C AX tambah B kurang dari sama dengan C AX tambah B lebih dari sama dengan C X sama dengan Variable A Quipation B dan C sama dengan Konstanta Agar lebih mudah dipahami Berikut contoh dalam bentuk garis bilangan Penyelesaiannya dapat dipahami dengan nilai-nilai atau bilangan-bilangan yang membuat kalimatnya bernilai benar Contohnya seperti X min 3 kurang dari 8 Atau 3X min 4 lebih dari 2X tambah 5 Pertidaksamaan kuadrat Pertidaksamaan kuadrat sama dengan pertidaksamaan linier yakni bentuk penghubung antara ruas kanan dan kiri adalah tanda pertidaksamaan seperti kurang dari, kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan Bentuk operasi yang dioperasikan berupa fungsi kuadrat dengan pangkat tertinggi yang dimiliki adalah pangkat 2 Ada beberapa poin penting untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat yaitu Kumpulin semua suku ke dalam satu ruas Misal ruas kiri Nah, jadi tidak ada suku pada ruas kanan alias 0 Selanjutnya, selesaikan bentuk kuadrat dengan cara memfaktorkan bentuk tersebut untuk mencari nilai yang memenuhi Bentuk himpunan penyelesaian diperoleh dengan menampilkan nilai pada garis bilangan Nilai ini akan menjadi pembatas pada interval yang nantinya menjadi himpunan penyelesaian Terima kasih sudah memperhatikan Jika ada kesalahan dalam penulisan dan sebagainya, kami mohon maaf tertanda kelompok 1 Terima kasih sudah menonton!